Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lintas batas Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Sejumlah pakar hingga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Sepakat bahwa manuver DPR yang merevisi Undang-Undang Pekada melakahi putusan MK Melalui putusan 60, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu Bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap bisa mengusung paslon Selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Syarat parkol dan gabungan parkol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah hingga 6,5% Sampai dengan 10% tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi tersebut Sementara lewat putusan nomor 70 MK Menegaskan perhitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon Bukan sejak calon terpilih dilantik Namun sehari setelahnya atau pada Rabu kemarin DPR langsung menggelar rapat balik Dan membentuk wanita kerja RUU Pilkada Pembahasan RUU Pilkada itu dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam Ya begitulah teman-teman negara kita ini Sudah dikuasai oleh antek-antek yang tidak bertanggung jawab Dulu kita dipaksa untuk menerima putusan MK yang diputuskan oleh Paman Usman Sekarang MK memutuskan umur yang tidak bisa diikut sertakan oleh Kaisang Malah anggota DPR membuat aturan baru atau membegalnya Dalam pembahasan DPR mengaku tidak akan mengikuti putusan MK terkait syarat usia minimum Anggota Dewan Pembina Perludemin Titi Anggraini menyebut manuver DPRD itu sebagai pembegalan terhadap putusan MK Soal perubahan syarat pencalonan kepala daerah Titi juga menyinggung putusan balik dalam rapat soal RUU Pilkada Yang menyembakati bahwa perubahan syarat tambang batas di Pilkada Serentak 2024 Hanya berlaku bagi partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD atau non-parlemen Padahal tidak demikian bunyi putusan MK Karenanya jelas dan terang telah terjadi pembegalan atas amar putusan MK nomor 60 Direktur Eksekutif Indonesia Politik Review Ujang Kamarudin Juga mengkritisi langkah DPR dan menyebut sebagian dari pembegalan konstitusi Tidak boleh DPR memutuskan merevisi undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK Karena putusan MK itu final dan mengikat harus dipatuhi Kita berharap juga kepada KPU Agar tidak menafsirkan sendiri putusan ini akan berlaku di tahun 2029 Putusan ini kata dia punya kesahapan karakter dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023 Soal syarat usia Capres yang digunakan tiket penjelonan Gibran Raka Buming Raka Ini sungguh tidak logis Negara kita ini seperti negara MK Milik keluarga Sungguh miris teman-teman Jadi jangan sampai kita memperlakukan politik tebang pilih terkait dengan putusan ini Apalagi putusan ini orientasinya bukan orang Putusan ini akan bermanfaat bagi semua pihak Sampai jumpa di video selanjutnya